Oke guys sebelum videonya dimulai Gue bakalan ngasih tau ke kalian Yaitu tempat beli Diamond Games Khususnya Zem Zepheto Yang tak murah se-Indonesia Jadi gue udah bandingin Harga Zem di dalam aplikasi Zepheto Dan di itemku Perbandingannya itu sangat lumayan Besar ya guys ya Dan untuk yang mau daftar Kalian klik linknya di deskripsi Kalian tinggal verifikasi email Verifikasi nomor telepon dan buatin Itemku secara langsung Dan langsung bisa Bertransaksi di itemku Ingat transaksi di itemku 100% aman dan Diamond Atau Zem nya itu legal Anti-Banet-Banet ya guys ya Dan ingat pula di itemku Ada garansi 100% uang kembali Apabila Diamond atau Zem kalian Tidak masuk ke akun kalian Langsung aja klik di deskripsi Untuk daftar itemku Oke guys Bertemu lagi bersama saya Fauzan Abdurazak Mutakin Dalam video ini gue bakal Ngasih tutorial Karena banyak banget yang nanya Dari kalian Bang gimana cara menghapus item Di draft Di draft itemku Yang itu ya Apa ya sebutnya itu Yang ada di Zepheto Studio Ya guys ya Gimana cara Menghapusnya gitu Karena banyak banget Item-item yang kita Ajuin Terus jadinya tuh Draft gitu ya guys ya Jadi Kayak file tersimpan gitu Dan gimana cara Menghapusnya Emang dulu itu Gak bisa dihapus Tapi sekarang Udah ada update-an Udah ada update-an Dan sekarang tuh Bisa dihapus ya guys ya Oleh kita sendiri Dan Bebas ya guys ya Mau apa yang dipilih Itemnya Kita bisa hapus Jadi Ya kalian lihat aja ya guys Untuk tutorialnya Oke guys Jadi untuk caranya sendiri Kalian itu ke browser dulu Disini gue saranin Ke Chrome ya guys ya Lalu kalian itu Ke kanan atas dulu Lalu kalian aktifkan Modul situs desktop Ya guys ya Karena kita bakalan Menuju Zepeto Studio Dan langsung aja Kita search disini Zepeto Studio Oke Zepeto Studio Lalu kalian pilih Yang paling atas ini Oke Lalu kalau sudah Seperti ini Kalian klik mulai Lalu kalian masukin ya guys ya Disini untuk Email Akun Zepeto kalian Atau nomor telepon Zepeto kalian Akun Zepeto game ya guys ya Tapi kalian masukin ya disini Terus sama kata sandinya Lalu kalian masuk aja ya guys ya Oke Jadi setelah kalian masuk Seperti ini Kalian itu bakalan Langsung ke konten gue ya guys ya Karena disini kita Diliatin konten-konten Yang udah kita buat Oke Lalu kita misalnya Disini bakalan hapus Yang draft ini Di atas nih Ada yang nih Yang warna putih Yang ini Draft kan nih Yang anti-tled Dan disini tuh Di draft ya guys Tidak dikirimkan Dan disini untuk menghapusnya Kalian itu tinggal pilih Mana itemnya dulu Lalu kalian ke kanannya Ke paling kanannya Dari situ ada titik 3 Lalu kalian klik disana Lalu kalian hapus Klik hapus disini Nah Lalu kalian klik hapus disini Lalu konfirmasi Nah Dan otomatis Hilang ya guys ya Item tersebut Dan mungkin disini Gue juga bakalan Ngehapus lagi Untuk draft-draftnya Nah disini juga Gue bakalan ngehapus Untuk draft-draftnya Disini ya guys ya Dan disini ada draft lagi Nih mungkin Yang atleted Sama Anti-tled Oke pokoknya itulah Nah disini Ada draft ya guys ya Tidak dikirimkan Dan yang kepala ini Terus disini Kita bakalan Langsung aja Kita hapus ya guys ya Oke Setelah itu Konfirmasi Dan itu otomatis Menghapus Ternyata yang draft doang ya guys ya Yang draft doang Yang bisa kita hapus Maaf banget Gue gak tau nih Baru tau sekarang Jadi yang draft doang Yang bisa dihapus Yang lainnya tuh Gak bisa dihapus ya guys ya Hanya bisa di nonaktifkan Seperti biasanya Jadi disini juga Yang tidak disetujui juga Gak bisa dihapus Jadi pokoknya Yang udah disetujui Atau yang udah diberikan Atau udah ditinjaukan Ke Apa Ke pihak Zepeto Itu gak bisa dihapus Jadi hanya yang bisa Ya hanya bisa Yang belum Ditinjau Atau hanya draft doang Gitu ya guys ya Jadi mungkin Infonya seperti itu Jadi bagi kalian Yang mungkin kesal Banyak draft banget Ya guys ya Yang ngeganggu Draft-draft-draft Yang salah gitu Salah apa Salah ngedesain gitu Jadi kalian Cara hapusnya Seperti itu ya guys ya Dan mungkin segini aja Untuk video kali ini Jangan lupa klik like Dan juga share ke teman-teman Agar teman-teman Kalian juga tau Bahwa cara menghapus Item di draft kita Di Zepeto Studio Seperti ini ya guys ya Ternyata ada Update-an terbaru Jadi kita bisa menghapus langsung Dan jangan lupa subscribe juga Untuk membantu berkembangnya Channel ini kedepannya Dan bye-bye